Hi everyone, kembali lagi bersama aku Aminah ya Jadi di channel aku ada konten baru lagi Namanya yaitu RJ Review jujur Disini aku akan kasih tau kalian Mengenai suatu produk dan aku akan mereviewnya Dan pada RJ yang pertama ini Disini aku mau review skincare Wardah White Secret Tapi sebelum lanjut videonya disini Aku mengucapin selamat berpuasa Untuk kita semua yang menjalankannya Semoga lancar sampai nanti hari H-nya Hari lebarannya Dan semoga untuk kita para wanita Dan semoga untuk kita para wanita pas nanti di hari rayanya Nggak hide atau nggak halangan Karena menurut aku kalau misalnya kita halangan Pas hari raya itu kayak nggak rebaran gitu Karena aku udah merasakan kalau nggak salah sih selama dua kali Dan daripada lama-lama lagi yuk kita langsung masuk aja ke reviewnya Tapi sebelum masuk ke reviewnya disini Aku mau ingetin kalian Kalau kalian suka sama video aku jangan lupa untuk di like Dan kalau kalian suka sama konten-konten aku jangan lupa untuk di subscribe channel ini Supaya makin berkembang Langsung aja ke reviewnya Jadi disini di pouch ini udah ada skincare-nya Wardah WC Creed Bentar ya Nah jadi ini dia rangkaian Wardah WC Creed-nya Aku belinya di Shopee Nanti aku kasih nama tokonya di link Dan aku belinya itu paketan Ini tuh sekitar 200 ribuan gitu 200 lebih karena aku disini beli yang Acne Spot Treatment Gel Yang bukan dari Wardah WC Creed Jadi ini tuh Jadi harganya tuh 200 lebih gitu Dan disini aku mau mulai dari skincare yang pagi dulu Aku mau kasih tau cara pakaiannya dulu Kemudian aku kasih tau review Selama pemakaian di wajahku tuh kayak gimana Dan disini juga kita udah dapet kayak buku Tata caranya gitu Dari Wardah WC Creed-nya langsung Dan disini juga dikasih tau cara pemakaian Urutan pemakaian produk Waktu siang sama waktu malam Jadi yang pertama Pagi itu pertama aku pake yang ini Yang Full Burstening Cleanser Jadi kita ini tuh kayak pembersih pengangkat kotak Kotoran debu sama pengangkat makeup Cara pakaiannya gampang banget Tinggal di uang Ke tangan Kemudian kalian gosok-gosok dulu Ke wajah Dan setelah itu kalian angkat Menggunakan kapas Atau juga bisa menggunakan tisu Dan setelah pake yang disini Aku pake facial wash-nya Dan ini tuh bentuknya gel Cara pemakaiannya juga sama Kalian cara pemakaiannya juga sama Taruh di tangan Kemudian taruhin air sedikit Di Di kocok-kocok dan diusapkan ke wajah Dan setelah pake facial wash-nya Kalian pake dye cream-nya Nah disini tuh dye cream-nya udah ada SPF 35 PA++ Jadi ini bisa juga Jadi kalian bisa Gak menambahkan sunscreen Atau sunblock Kalian gak perlu Karena disini udah ada SPF-nya Dan kemudian Dilanjut Ke skincare malemnya Sama pertama Kalian pake yang ini dulu Kemudian kalian pake facial wash-nya juga Dan setelah itu Kalian Dan setelah pake facial wash-nya Kalian pake yang ini Yang intense Fractening Essence Cara pakenya Tinggal kalian taruh Di wajah aja Terus di Ratain Karena ini bentuknya kayak gini Kalian tinggal tempein aja Ke wajah Setelah itu Kalian Pakai Night cream-nya Kalian tinggal pake Kayak biasanya aja Dan yang terakhir Karena disini Aku beli Yang acne spot treatment gel Karena Aku Waktu itu banyak beruntusannya Jadi aku beli ini Cara pakenya Ditaruh Di spot-spot Yang ada beruntusan Atau ada jerawatnya aja Dan itu dia Cara pemakaiannya Nah Untuk Ngaruh apa enggak Di muka aku Jadi itu sebenarnya Ini Udah habis Nah Untuk reviewnya Jadi Rangkaian luar dah Wajah secret ini Cocok apa enggak Di muka aku By the way Di kulit aku tuh Jenisnya normal To combination Karena disini Agak kering Dan di bagian tijon itu Agak berminyak Dan Menurut aku sih Ini Biasa-biasa aja Di muka aku Enggak bikin Peruntusan Enggak bikin Gatel Tapi Enggak terlalu Bikin mencerahkan Kayak biasa aja Gitu Dan Aku Pas pake facial wash Ini kayak kering banget Apalagi di bagian Disini Itu jadi Kayak benar-benar Kering Setelah pake ini Karena ini Bentuknya gel Tapi aku juga Enggak tau sih Menurut aku sih Ini yang Buat facial wash Di muka aku Kurang bagus Dan yang paling Aku suka Dari rangkaian Wajah Wajah secret Yaitu yang ini Yang Fear Brightening Cleanser Karena ini Bisa banget Untuk mengangkat Kotoran Dan bisa juga Untuk mengangkat Makeup Apalagi yang Waterpope Kayak Mascara Sama eyeliner Ini tuh Bisa banget Dan yang kedua Yang aku suka Yaitu yang Night cream Karena setelah Kalian pake ini Mukanya kayak Glowing gitu Tapi Dari rangkaian Wajah Wajah secret Ini Enggak bikin Muka aku Tambah Cerah Enggak bikin Sama sekali Cuma Kayak bikin Wajah aku Kayak tetep Lembab Aja gitu Dan yang aku suka Ketiga itu Yang ini Yang dye cream Karena ini Udah ada SPA 35 PA++ Jadi kita Enggak perlu Pake sunscreen Lagi Dan Segitu dulu Review dari aku Kalau misalnya Kalian mau beli Rangkaian Wardah Wajah secret Ini Kalian lebih baik Beli yang triple Saisenya dulu Beli yang kecil dulu Karena Kalau misalnya Kalian gak cocok Kan Gak terlalu Buang-buang Dan disini Aku yang kurang Rekomendasi Yang ininya Yang facial wash Dan untuk Agnes Spot treatment gel Ini Setelah aku Pake ini Besok paginya Tuh Gerawatnya Di pinggir-pinggirnya Tuh Malah Kayak ada Pada kering Gitu Tapi Gak kering Semuanya Jadi pada pinggir-pinggirannya Aja Menurut aku Ini juga Kurang bagus Jadi Segitu dulu Review aku Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Komen aja Di bawah Atau kalian ada saran Komen aja Di bawah Dan kalau misalnya Menurut kalian Video ini bermanfaat Boleh dong Aku minta like Dan kalau misalnya Kalian suka sama konten aku Jangan lupa subscribe channel ini Supaya makin berkembang Dan See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.